bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo teman-teman semuanya kembali lagi bersama saya di channel diners kali ini saya akan membahas tentang wawancara P3K perawat 2022 latihan soal tentunya ya tapi pada kali ini tentang wawancaranya oke teman-teman tanpa basa-basi kita langsung saja mulai ke soal pertama ya apa motivasi anda menjadi pegawai ASN P3K perawat A. mendapat pekerjaan dan penghasilan yang layak B. ingin mengabdikan diri pada negara dan melayani masyarakat C. memperoleh kehormatan mempunyai pekerjaan sebagai tenaga kesehatan atau D. mengembangkan kemampuan diri agar menjadi perawat yang profesional ini soalnya tentang motivasi pegawai ASN P3K perawat dan jawabannya hampir semua betul tapi kita lihat disini ada yang paling tepatnya nih teman-teman paling tepatnya itu nilainya itu 4 disini dari 1 sampai 4 karena memang pilihannya A, B, C, D jadi jawaban yang terbaik dari soal pertama itu adalah B. ingin mengabdikan diri pada negara dan melayani masyarakat bobot nilai jawaban yang paling tinggi nilainya 4 adalah B itu adalah jawaban yang terbaik karena memang A, C, D memang betul tapi bukan yang tepat karena ini motivasi Anda sebagai pegawai ASN P3K perawat lanjut ya teman-teman ke soal nomor 2 apa yang membuat Anda ingin menjadi pegawai ASN P3K perawat A, saya ingin menjadi pegawai ASN P3K karena mendengar gajinya lebih banyak dari PNS B, saya ingin menjadi pegawai ASN P3K karena ingin mengabdi untuk negara dan mengembangkan kemampuan diri C, saya ingin menjadi pegawai ASN P3K untuk pamer kepada keluarga dan saudara atau D, saya ingin menjadi pegawai ASN P3K untuk membalas dendam dengan mantan saya tentunya sudah dilihat kalau C dan D itu bukan jawaban yang terbaik ya teman-teman pamer, terus belas dendam itu bukan pilihan yang tepat jadi kita sorot ke poin A dan poin B yang poin A itu betul ya memang tidak dipungkiri gaji ASN P3K itu lumayan besar ya setara dengan PNS tapi jawaban yang terbaik ini kenapa sih teman-teman ingin menjadi pegawai ASN P3K adalah yang B ya jadi saya ingin menjadi pegawai ASN P3K karena ingin mengabdi untuk negara dan mengembangkan kemampuan diri itu poinnya itu adalah 4 ya nilainya 4 nih untuk soal nomor 2 jawabannya adalah B ya teman-teman lanjut ke soal nomor 3 bagaimana pendapat Anda sebagai pegawai ASN P3K A pegawai ASN P3K selalu berorientasi pada pendanaan B pegawai ASN P3K siap beradaptasi dan mampu mengelola perubahan dengan baik C pegawai ASN P3K siap melayani masyarakat atau D pegawai ASN P3K tidak berani mengambil keputusan kita lihat di poin A pegawai ASN P3K selalu berorientasi pada pendanaan itu kurang tepat ya bisa dikatakan tidak benar terus poin B pegawai ASN P3K siap beradaptasi dan mampu mengelola perubahan dengan baik kita keep ya dan untuk poin C betul juga pegawai ASN P3K siap melayani masyarakat kita keep juga dan D pegawai ASN P3K tidak berani mengambil keputusan ini salah ya teman-teman kurang tepat ya jadi kita sorot ke poin B dan C nih jawaban yang terbaik di soal nomor 3 ini adalah yang B ya teman-teman ya jadi pegawai ASN P3K siap beradaptasi dan mampu mengelola perubahan dengan baik selain itu pegawai ASN juga P3K harus selalu melayani masyarakat secara proporsional baru setelah beradaptasi dan mengelola perubahan dengan baik baru ke yang poin C oke lanjut ke soal nomor 4 bagaimana pendapat Anda mengenai perubahan yang terjadi dalam organisasi kepengurusan instansi penempatan Anda pilihannya A organisasi harus menjadi learning organization atau B setiap individu dalam organisasi harus terbiasa dengan perubahan C ASN P3K tidak boleh terlalu kreatif menciptakan perubahan atau D perubahan perlu dilakukan untuk mencapai kesuksesan jawaban yang tepat di soal nomor 4 ini adalah yang B jadi setiap individu dalam organisasi harus terbiasa dengan perubahan dan beradaptasi menyesuaikan diri ini membuat nilainya soal 4 itu yang nilainya 4 adalah B oke lanjut ke soal nomor 5 jika Anda diterima menjadi ASN P3K perawat dan Anda diminta untuk melakukan pekerjaan yang berat apa yang akan Anda lakukan ya A menyerahkan pekerjaan tersebut kepada perawat lain tentu tidak ini tentu kurang tepat yang B tetap menerimanya walaupun tidak menyukai pekerjaan tersebut ini jatuhnya jadi tidak ikhlas teman-teman tidak enak juga dan C mempertimbangkan dulu jika bisa dikerjakan maka akan saya lakukan ini ada pertimbangan padahal ASN itu wajib ya melayani masyarakat sesuai dengan perintah atasannya memang karena kita ASN P3K kita para jurid harus menurut tuh ke kepala kita ya atasan kita atau D merasa tertantang dan melaksanakan pekerjaan tersebut oke yang soal nomor 5 ini pasti jawabannya adalah yang D untuk poin nilainya 4 ya jawabannya yang terbaik adalah D oke teman-teman soal-soal apalagi sih yang teman-teman butuhkan silahkan tulis di kolom komentar ya jangan lupa kalau teman-teman suka di video ini dan wawancara klik like ya teman-teman terus share ke teman-teman yang lainnya agar ilmu-ilmu tentang latihan soal P3K ini bermanfaat buat teman-teman semuanya salam sehat di nurse assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sehat selamat menikmati Selamat menikmati